selamat menikmati segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafatnya amin ya rabbal alamin ya sahabat sekalian video lain dari ikrar syahadat satu keluarga di Manado tepatnya di Bitung Manado, Sulawesi Utara ini adalah video yang lebih jelasnya sebagaimana video yang saya unggah sebelumnya yaitu satu keluarga bersyahadat di Manado dan kali ini saya ingin menampilkan video yang lebih jelas bagaimana satu keluarga bersyahadat memeluk agama islam ya yang terdiri dari empat orang anggota keluarga hati yang suluh hati yang misi ya saya benar-benar saya buat gresi di keluarga dan lihat saya saya ikhlas dunia Allah kita mulai alhamdulillah 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 sekali lagi hari ini imanamu solatmu ibadahmu hidup dan baik dan insyaAllah hidayah dari Allah dan cinta semua akan dalam selamat amin ibadah karyatkan kegiatan muslim terbaik untuk kemasalahan dan hidup hari ini ikhlasi terlibat dan jelitah juga sefa kalib dan muslim ya itulah tadi tiga orang wanita dan satu orang anak lelaki satu anggota keluarga sekeluarga dibimbing syahadat oleh seorang ustadz ya yang bernama haji jafar beliau itu adalah seorang anggota dewan asal manado masyaAllah dan saudara-saudari kita ini yang bersahadat sekeluarga menyatakan diri masuk islam dihadapan bro lim juisun ustadz kainama dan ustadz adiesto dan disaksikan oleh jemaah masjid tersebut masyaAllah semoga istiqomah luar biasa kemudian sahabat sekalian update mu'alaf terbaru adalah kali ini ada juga beberapa orang yang bersahadat ya di tempat lain yang pertama bersumber dari ustadz diri sulaiman mempublikasikan satu hari yang lalu seorang pria dibimbing sahadat di Tanjung Balai Karimun Alhamdulillah kemarin jumpa tokoh masyarakat penduduk asli Tanjung Balai Karimun namanya Abang Kim beliau ikut datang ke acara makan siang lalu Sultan Bintan Dato Husrin Hud memperkenalkan ini ada sahabat beliau non muslim ingin jumpa rombongan kita sepontan saya langsung mengajak beliau masuk Islam ternyata beliau mau Masya Allah dan langsung kita syahadatkan Allahu Akbar kemudian setelah bersyahadat beliau diberi nama oleh Dato' Husrin ya Sultan Bintan dengan nama Islam yaitu Luqmanul Hakim Masya Allah nama yang bagus selamat kepada beradera Luqmanul Hakim dan ikram penyanyatannya juga disaksikan oleh Wilhelm OTT atau Khalid Khalid bin Walid mu'alaf yang petarung MMA asal Austria yang sedang safari bersama Ustadz Diri Sulaiman di Tanjung Balai Karimun Tuhan Tuhan saya tidak kata rambun kekosong pulih tutup 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 bismillah abang ikuti saya insyaallah kalau abang masukkan kelima ini ke hati Allah akan mulia ke dunia kenapa ini jadi Rasulullah seorang wakil yang tak pernah putus tutup the last message of Allah ok Karim you be witness bismillah ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah saya bersaksi kita Tuhan selain Allah saya bersaksi amat Allah takbir Allah takbir Allah takbir Allah takbir takbir Allah takbir kemudian kabar mu'alaf selanjutnya sahabat sekalian seorang pria di bimbing sahadat masuk islam di lapas narkotika lapas narkotika kelas 2B Talangbulo, Banyu Asin, Sumatera Selatan dipublikasikan oleh M. Umar Bakis Yes 23 jam yang lalu dari berita ini saya bacakan Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni tepatnya jam 15.30 ya kemarin Ba'dal Selat Asyar di Masjid Nur Hidayah, lapas narkotika kelas 2B, Talangbulo, Banyu Asin Sumatera Selatan seorang hamba Allah telah kembali kepada fitrahnya beliau datang kepada kita untuk minta dibimbing mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa ada paksaan dari pihak manapun saudara kita ini rela meninggalkan agama Buddha yang dianudnya selama ini dan ingin berpindah menganut agama Islam terima kasih ya Allah atas si daya yang engkau berikan kepada saudara kami ini Masya Allah Alhamdulillah kembali banjir mu'alaf terjadi di mana-mana setiap hari ada yang bersahadat masuk Islam setidaknya saya di channel ini itu setiap hari mengunggah atau mengabarkan kabar mu'alaf yang terjadi setiap harinya Masya Allah dan tidak pernah berhenti orang masuk Islam Masya Allah luar biasa Allahuakbar dan beliau ini dari agama Buddha ya mendapatkan hidayah di lapas narkotika kelas 2B Talangboro Banyu Asin ya tepatnya di Masjid Nur Hidayah Masya Allah semoga istiqomah Rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwasannya bahwasannya tidak ada yang berhak di sembah tidak ada yang berhak di sembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasannya dan biasanya dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah urutusat Allah adalah urutusat Allah hakmi jadi Alhamdulillah kita ini telah memikah kembali kepada Tidronya akhir-akhir kalau kita berkita dari agama Buddha jadi agama itu bermain-main bukan seperti main kral main bola jadi keseluruhan jadi apa yang terjadi tetap kita harus aku setelah aku setelah berislam ada 50 wajib yang setelah dari di bawah seadar jadi biar selamat selamat tidak bisa kita tinggalkan itu biar kemasa setelah itu zakat siap membayar zakat itu haji lalu dibermampu nah setelah ini berni-berhari hari-hari kalau mampu saya beratuh saya dua orang makin di dua hari yang di di lalu kita 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 pupil kita 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 tidak kita Terima kasih. 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 Terima kasih.